Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Rabat The Satu Media Informasi dan Edukasi Breaking News hari ini Bapak Ibu Karena informasi ini dari Kementerian Pendidikan Dan deadline-nya besok Yaitu program Jambore GTK Hebat 2024 ditutup satu hari lagi Jadi pendaftaran itu deadline-nya 12 Oktober Bapak Ibu Dan hari ini 11 Oktober Maka besok paling lambat pukul 23.59 WIB Itu sudah ditutup kesempatan untuk mendaftar program ini Silahkan segera Bapak Ibu masih ada kesempatan satu hari Untuk selesaikan program progresnya Progres berkasnya dan seterusnya Kami yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan ini Nah Bapak Ibu apa itu Jambore GTK Hebat Yang belum memahami kita bahas ya Oke Ini dia Bapak Ibu Ya disini berjalan timernya Satu hari lagi 68 jam 58 menit 9 detik Oke Jambore GTK Hebat ini adalah Oke Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan Hebat Adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK Dalam rangka Perayaan besar untuk memperingati Hari Guru Nasional Sebagai bentuk penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia Yang telah berinovasi dan berdedikasi Nah Lebih lanjut lagi kita baca Prinsip Jambore GTK ini ada enam Autentik, kolaboratif, berbagi, bermakna, menyenangkan, dan berdampak Serta berkelanjutan Mengapa Bapak Ibu harus mengikuti GTK Hebat Ada lima alasan yang Bapak Ibu perlu pahami Yang pertama Pengalaman belajar Berkarya dan berbagi bersama rekan guru dan Tenaga Kependidikan Yang karyanya sama-sama terpilih pada Jambore GTK Hebat Jadi disini Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman Pengetuahan baru dari Karya dari teman-teman guru yang sudah lolos seleksi Karena ini kan nanti diseleksi nih programnya Bapak Ibu Yang kedua adalah Berjejarin dengan komunitas belajar baru Bapak Ibu akan mendapatkan networking Bapak Ibu Karena kan disini nanti akan berkumpul di Suatu tempat entah di Jakarta atau di mana Untuk dalam rangka hari guru nanti Untuk Jambore GTK-nya Tentu Bapak Ibu akan bertemu dengan guru-guru se-Indonesia Dan bisa membuat networking Kemudian karyanya dapat menginspirasi guru dan tenaga kependidikan lainnya Karyanya Bapak Ibu tidak akan berhenti di daerahnya saja Tapi itu akan berlaku skala nasional inspirasinya Karena kegiatan ini skala nasional Kemudian karya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa dana pembinaan Kemudian peserta terbaik setiap kategori provinsi mengikuti Jambore GTK Hebat tingkat nasional dan perayaan hari guru di Jakarta Oh di Jakarta Bapak Ibu pelaksanaannya Belum di IKN ya Ya tetap masih tetap di Jakarta Nah kategorinya apa saja Karena ini kan lomba ada kategori-kategorinya ya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu nanti sesuai dengan Bapak Ibu Kita buka dulu kategorinya Jadi Bapak Ibu jenis Jambore penghargaan itu ada GTK inovatif Ada, oke kita langsung ke sini kategorinya ya Nah ada kategori GTK inovatif Kemudian GTK dedikatif dan komunitas belajar inspiratif Untuk GTK inovatif ini Ada kategori guru Kemudian kategori kepala sekolah Pengawas dan tenaga kependidikan lainnya Nah Bapak Ibu ya Jadi ini ada kategorinya Kemudian GTK dedikatif Kategorinya itu untuk guru Kepala sekolah dan pengawas sekolah Sementara untuk pengawas komunitas belajar Itu kategorinya komunitas belajar Satuan pendidikan yang terdiri dari TK sampai SMA sedarajat Bapak Ibu Nah ya seperti itu GTK inovatif ini Persyaratannya apa Jadi GTK inovatif ini adalah Guru dan tenaga kependidikan Yang melakukan upaya pembaharuan strategi Inovasi berbagi dan berkolaborasi Dengan menggunakan teknologi Dalam menerapkan kurikulum merdeka Sesuai dengan bidang tugas pokok Dan fungsinya di lapangan Serta membudayakan refleksi dan evaluasi Untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan Jadi dia titik beratnya adalah Pembaharuan Bapak Ibu Baik itu strategi, inovasi, berbagi dan berkolaborasi Ini persyaratannya Bapak Ibu ya Untuk pengalaman kerja Itu minimal satu tahun Aktif bekerja minimal satu tahun Kemudian untuk guru ya Untuk guru paut TKKB sejenis Kemudian ini ya bisa dilihat Kami tampilkan Bapak Ibu Kemudian aktif bertugas Berkelakuan baik Dibindai dengan surat keterangan dari atasan langsung Peserta yang sudah terpilih Sebagai 10 terbaik tingkat nasional Pada penghargaan tahun 2022 Itu dan 5 terbaik tingkat nasional 2023 Tidak diperkenankan untuk ikut lagi Bapak Ibu Konten portfolio-nya ini seperti ini Praktik naskah baik Naskah praktik baik ya Kemudian harus naskah hasil sendiri Bukan plagiasi, bukan karya orang lain Itu minimal naskahnya 1500-2000 kata Kemudian meliputi bagian identitasnya dan seterusnya Harus rapi diketik Bapak Ibu Dengan ketentuan ini ada detailnya ya Font-nya dan ukuran font-nya juga sudah ada Kemudian naskah harus relevan Dan menjelaskan video yang diunggah Kemudian video praktik baiknya Ini ada penjelasannya Harus berisi pembelajaran Kepemimpinan pembelajaran Pendampingan pengimbasan dan seterusnya Video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung sara Video berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar ya Kemudian cantumkan tautan atau link video YouTube Google Drive yang disediakan Dokumen pendukung itu bisa rapor pendidikan 2223 Sertifikat penghargaan, piagam, hak cipta, diseminasi Tautan artikel, kemudian tautan publikasi Ini dokumen-dokumen pendukungnya Bapak Ibu Topik karya untuk ini tampilannya ya DTK inovatif Ada pembelajaran berdiferensiasi Kemudian P5, asesmen Permainan edukatif Kemudian pendampingan, pengimbasan, dan seterusnya Ini bisa dilihat Bapak Ibu Kami tidak baca satu-satu karena ini cukup banyak Nanti Bapak Ibu bisa pause dan baca Terkait topik yang bisa dipilih Untuk lini masanya ini Bapak Ibu ya Deadlinenya Pendaftaran saat terakhir 12 Oktober Kemudian akan ada seleksi administrasi sampai 19 Oktober Bapak Ibu Kemudian seleksinya 1 sampai 26 Oktober Akan ada wawancara mulai 27 Oktober sampai 2 November ya Kemudian talk show-nya 4 sampai 9 November Jadi program ini akan berlangsung sampai bulan November Bapak Ibu Karena kan November ini hari guru bulannya HGN ya Hari guru nasional Ini ada lebih detail rundown kegiatannya Nanti puncaknya di 25 November pada upacara dan gebiar Hari guru nasional Bapak Ibu Seperti itu Demikian informasi hari ini Silahkan ditindaklanjuti Mendaftar Bapak Ibu Siapkan inovasinya Untuk mengikuti kegiatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!